Halo teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di Tanah Hitam dan pas lewat terus dapet nih ada roti bakar plus dengan ini nih, dikukus kayak gimana ya tuh liat teman-teman ini posinya di depan Honda tuh, ada Honda di sana terus di pas di depannya deh nih, ini ada roti bakar dan kukus tuh liat nih teman-teman bisa liat, wah outletnya kayak gini, bagus untuk malam ya, rapi gitu penasaran kan kayak mana yuk, kita nanya-nanya sekaligus kita ngeliat apa aja sih menunya disini rasanya tuh banyak banget nih teman-teman jadi mulai dari ada yang stroberi, nanas, coklat wah gila, ini banyak banget dan harganya bervariasi tapi yang paling murah itu dari Rp15.000 sampai yang paling mahal ini, nah ini dia nih teman-teman Rp25.000 ini udah bisa dipesan di gokut juga loh keren, bisa gokut dan greput juga jadi teman-teman, kalau buat teman-teman yang mager nih di rumah, bisa nih pesan pake gokut atau greput wah bu dengan ibu siapa bu? Ibu Yanti ini buka roti bakar dan kukus ya bu ya? roti bakar dan kukus roti bakar gandong kas Bandung ibu memang asli Bandung bukan asli Bandung, orang Ambon tapi bisa buka ini roti bakar kas Bandung ya bu ya? iya bedanya apa sih kalau dibakar sama yang di kukus? kalau kukus lebih empuk oh gitu, jadi cuma bedanya kalau yang satu dibakar, satu di kukus gitu ya? untuk harganya berapa? ya tergantung rasanya paling murah berapa bu? paling murah Rp15.000 Rp15.000 ya? ya paling mahal Rp25.000 itu berlaku semua? untuk yang bakar dan yang kukus? iya, untuk bakar sama kukus untuk saat ini buka dari jam berapa sampai jam berapa bu? ya karena lagi Covid jadi pembatasan waktu hanya sampai jam 10 malam jam 10 malam ya? dari jam berapa? jadi kita setengah 10 sudah beres-beres dari jam berapa bu? dari setengah 5 sore setengah 5 sore ya? wah ini yang untuk? ini yang rasa pandan pandan ya? jadi sebenarnya kayak roti bakar pada umumnya bu ya? iya di oles selainnya dulu? di domingnya dulu setelah itu baru kita kasih susunya wah wah arumnya bu jadi wangi pandan gitu teman-teman? iya sekarang rasa coklat coklatnya di yang sebelah itu? wah ini selamat menikmati kita kasih mentega biar tidak lengket walaupun di kukus bu? iya biar tidak lengket dalam panci kukusan baru tahu ya walaupun di kukus perlu kasih mentega juga ya? iya ini kalau yang untuk saya pesannya berapa nih bu harganya nih? kalau yang pandan coklatnya? 18 ribu 18 ribu aja? iya wah murah banget nih biasanya di kukus berapa lama nih bu? kukusnya kurang lebih 5 sampai 6 menit supaya empuk dia matang bagus oke lu ditambahin satu lagi bu? iya supaya apa nih bu? iya supaya enak nikmat ini sudah bisa diin ya? gak perlu dibolak-balik lagi bu? langsung aja ini karena sudah roti baru juga oradi baru oke selamat menikmati 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 selamat menikmati